Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudarianto Di channel youtube Freddy Sudarianto Masih seputar kasus Jalan Jagak Subang Jabatan Kepala Sekolah Biasanya Diberikan kepada Seseorang yang memang pernah Melakukan Pernah mengikuti Perkuliahan Biasanya ya, sarjana Biasanya diberikan Diberikan kepada Seseorang yang memiliki Gelar sarjana, biasanya Untuk jabatan kepala sekolah Karena sekarang untuk guru-guru saja Sudah pada sarjana Katakanlah, kalau sekelas sarjana Adalah orang yang pernah berpendidikan Dan, kalau orang Sudah berpendidikan, biasanya Ya Mengertilah mana yang baik, mana yang Benar, mana yang beretika, mana yang Tidak, seperti itu ya Walaupun tidak semuanya Tetapi, akan berbeda Kalau orang yang berpendidikan Sebenarnya Ininya sedikit masalah Oke Kemudian Pada saat Mereka Kata keladanu Kosasih Opik Dan Juga Wahyu Yang notabene sebagai Kepala sekolah Pada saat Jam pemakaman Mereka ada Di tempat yang lain Yaitu di Seman 1 Ada di Seman 1 Terlepas dari Dia diminta oleh Danu Untuk menemani Danu Di Seman 1 Menjaga TKP Menjaga TKP Sedangkan pada saat itu Adalah Waktu yang sangat Krusial Jam pemakaman Jam pemakaman Tetapi yang bersangkutan Ada di Di Apa namanya Di sekolah Untuk memantau TKP Coba bayangkan ini 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 yang Yang Wahyu itu Adalah Kepala sekolah Atau Katakanan Dia karyawan Dia salah satu Seayasan Sekolah Yang notabene Yang meninggalnya Adalah Bosnya Itu kan Ibu tuti Almarumah Bosnya Termasuk juga Amelia Juga bosnya Karena mereka Adalah owner Di sana Nah Sebagai orang Berpendidikan Selayaknya Dia harusnya Memilih untuk Menghadiri Percara pemakaman Dari ketimbang Dia Apa namanya Berjaga-jaga Di TKP Apalagi Informasinya Saya dapat Informasi Waktu saya Wawancara Diminta oleh Danu Dengan meminta Ejen kepada Yoris Itu pun Entah benar Entah tidak Tetapi Apa yang membuat Memberikan Kekuatan Ada kekuatan Apa Sebenarnya Yang membuat Si wahyu ini Ya Kok bisa Berjaga-jaga Di TKP Di sana Ini ada Kekuatan Apa Ada sumber Kekuatan Dari mana Ya Karena Sebagai 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 orang Berlogika Dan normal Pasti Sebenarnya Hal Hal Inilah Sebenarnya Yang jadi Rancu Dan Jangkal Sebenarnya Kalau Saya katakan Saya yakin Bahwa Di sana Ada Apa namanya Ada Pihak Kepolisian Yang berjaga Tapi Kenapa Orang Sipil Bisa Masuk Jam 12 Padahal Informasi Daripada Kadit Humas Pol Najabar Yaitu Yang dulu Bapak R.D. Caniago Bahwa Tidak ada Keterlibatan Banpol Juga Karena Ditutup Dan Dibukanya Polis Line Itu Itu Adalah Pekerjaan Daripada Pihak Kepolisian Dan Pihak Kepolisian Yang Membuka Tutup TKP Jadi Tidak Bisa Ada Orang Lain Masuk Disampaikan Oleh Kadit Kumas Pol Najabar Ini Ada Hal-hal Yang Rancu Sebenarnya Nanti Kita Bahas Lagi Masalah Banpol Apakah Banpol Itu Memang Ada Apakah Tidak Di Sana Apakah Ada Tapi Siapa Sebenarnya Yang Masuk Kedalam Itu Dan Siapa Sebenarnya Yang Melakukan Suatu Pergerakan Banyak Di dalam TKP Itu Pada Saat Yang Dinyatakan Ada Banpol Nanti Kita Ceritakan Lagi Masalah Itu Tapi Sekarang Kita Fokus Ke Wahyu dulu Nah Sekali lagi Kalau Misalkan Dia Apa Apa Seorang Kepala Kepala Sekolah Yang Diam Di Semana Satu Cuma Diam Saja Paling Ya Coba Bayangkan Sedangkan Banyak Mungkin Bisa Ratusan Orang Mengiringi Kepergian Jenajah Kedua Jenajah Itulah Kepergian Terakhir Ya Kepergian Terakhir Dimana Adalah Itu Bosnya Dia Sendiri Tapi Dia Berlebih Memilih Diam Disana Ini Gak Masuk Logika Sebenarnya Orang Orang Itu Gak Masuk Logika Kenapa Ada Di Semana Satu Walaupun Katanya Danu Sempat Menyempatkan Diri Pada Saat Mau Dikurupkan Katanya Yang Yang Lainnya Bagaimana Kalau Saya Lihat Di Media Tidak Terpantau Ada Mereka Semua Tidak Ada Di Terpantau Yang Terpantau Hanya Yoris Pak Yosef Dan Ada Beberapa Orang Yang Pernah Jadi Saksi Juga Disana Tetapi Tidak Terpantau Yang Namanya DWKO Ini Ini Sebenarnya Menjadikan Pertanyaan Adalah Kekuatan Apa Yang Membuat Seorang Wahyu Kosasi Opik Apakah Apakah Ada Kekuatan Dari Yoris Karena Yoris Yang Menyuruh Danu Untuk Berjaga-jaga Di TKP Walaupun Kita Tidak Tahu Apakah Termasuk Wahyu Karena Ceritanya Di media Wahyu Dibintang oleh Danu Tetapi Sekali lagi Bahwa Apakah Memang Yoris Termasuk Orang Yang Di Sekolahnya Termasuk Orang Yang Disegani Orang Yang Ditakuti Ataukah Dia Punya Perintah Kalau Ditolak Bisa Dia Akan Marah Jika Ditolak Perintahnya Seorang Yoris Karena Coba Bayangkan Begitu Mereka Yang Harus Menghadiri Pemakaman Kenapa Harus Ada Di Sana Apa Yang Terjadi Apa Yang Ada Di Di Siklus Ini Di Atmosfer Ini Ada Apa Atmosfer TKP Di Sana Atmosfer Di Keadaan Sekolah Itu Ada Apa Ini Ya Hal Yang Sangat Penting Yang Sifatnya Krusial Menghadiri Pemakaman Mereka Masih Tetap Ada Di Sana Ketimbang Memilih Diam Di Depan TKP Di Seman Satu Walaupun Sebenarnya Tidak Berjaga Jaga Banget Kalau Kita Dengar Informasi Dari Pengakuannya Kosasi Bahwa Dia Katanya Ada Orang Yang Datang Kesana Itu Katanya Kata Wahyu Katanya Gitu Kosasi Tidak Melihat Ada Dimana Juga Dia Kalau Begitu Kalau Saya Pernah Diam Di SMA Satu Ya Kalau Dia Berdiam Misalkan Di Bawah Pohon Di Tengah Tengah Atau Di Halaman Depan Memang Terpantau TKP Kalau Ada Yang Jalan Kesana Terpantau Mereka Ada Dimana Apakah Di Seberang Semana Satu Ada Tukang Surabi Disana Karena Saya Juga Sering Nongkrong Di Tukang Surabi Disana Nah Itulah Sebenarnya Jadi Pemikiran Saya Secara Pribadi Kenapa Seorang Wahyu Yang Notaben Adalah Seorang Yang Berpendidikan Lebih Memilih Dia Diam Di Seman Satu Untuk Berjaga TKP Apalagi Itu Hanya Diperintahkan Oleh Hanya Diminta Oleh Seorang Danuk Ya Lantas Ada Kekuatan Apa Lagi Ataukah Ada Sesuatu Yang Mendorong Rasa Takut Dari Wahyu Terus Kalau Takut Kenapa Mesti Takut Ada Apa Ini Pertanyaannya Ada Apa Ada Sesuatu Yang Tidak Biasa Sebenarnya Ya Ada Sesuatu Yang Tidak Biasa Inilah Kerancuan Daripada Danu Kosasi Opik Dan Wahyu Bukan Hanya Ditampakkan Di Pada Saat Pemakaman Tetapi Pada Saat Di BAP Kita Tahu Sendiri Dipada Saat Di BAP Namanya Wahyu Kosasi Opik Waktu Di BAP Di Pore Subang Buat Apa Wahyu Tidak Menampakkan Diri Sampai Lenyap Dimakan Waktu Waktu Itu Ya Dan Sampai Detik Ini Malah Wahyu Itu Tidak Ada Beritanya Isu Isu Waktu itu Sempat Dibilang Wahyu Wahyu Hilang Dihilangkan Menghilang Ada yang mencurip Dan sebagainya Dulu sempat Ramai Saya Sempat Datang Ke rumahnya Waktu itu Ya Sempat Datang Ke rumahnya Dan Sebenarnya Tidak ada Ada Tapi Tidak Memperlihatkan Kepada Saya Karena Memang Ya Seperti Itulah Prosesnya Di Media Waktu Saya Ada Yang Membuat Dia Semacam Menjaga Ya Opik Kosasi Juga Sama Jadi Pada saat Keluar Daripada Keluar Daripada Kapores Lantas Kenapa Sepertinya Mereka Kompak Tidak Mau Bersuara Opik Tidak Mau Bersuara Apalagi Kosasi Sempat Bersuara Walaupun Hanya Bersuara Bukan Masalah Materi Tapi Hanya Mengatakan Ada Wahyu Di belakang Wahyu Tidak Keluar Terus Apa Yang Membuat Setelah Mereka Di BAP Polres Ini 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 Pun Janggal Tidak Seperti Biasanya Kok Ada Seperti Kompakan Gitu Dan Kosasi Opik Juga Wahyu Wahyu Tidak Nol Malah Sama Sekali Kita Boleh Bercuriga Sekali lagi Ada Siapa Di Dalam Sana Apakah Setelah BAP Wahyu Mengumpulkan Mengkoordinasi Kepada Kopik Dan Kosasi Untuk Supaya Tidak Berbicara Ataukah Ada Perintah Lain Kepada Mereka Bertiga Untuk Tidak Bersuara Ini Jadi Pertanyaan Karena Di luar Kebiasaan Ya Di luar Kebiasaan Sekali Lagi Jika Sekali Lagi Ya Kalau Kita Biasa Biasa Saja Seperti Halnya Saksi Saksi Wildan Saksi Saksinya Yang Lain Mereka Biasa Saja Ya Sekali Jika Tidak Tidak Ada Apa-apanya Kasus Subang Ini Saya Kira Biasa Biasa Saja Kenapa Harus Menghindar Kan Ini Jadi Pertanyaan Sebenarnya Ya Boleh Kita Berasumsi Curiga Ada Apa Dengan Mereka Apakah Mereka Terlibat Dalam Kasus Ini Kita Tidak Tahu Yang Jelas Alibi Mereka Sudah Ada Di BAP Dan Mereka Belum Menyatakan Kearah Tersangkaan Dan Memang Belum Ada Tersangka Sampai Detik Ini Artinya Mereka Masih Aman Amat Saja Tetapi Kalau Misalkan Aman Amat Saja Kenapa Kok Ada Hal Yang Sifatnya Gerakan Gerakan Yang Mencurigakan Seperti Itu Sampai Detik Ini Wahyu Tidak Jelas Berada Ya Kan Di Media Belum Muncul Yang Sempat Di Wawancarai Oleh MBS Adalah Korsasi Waktu itu Tapi Wahyu Tidak Jelas Kebenarannya Ada Apa Dengan Wahyu Apakah Ada Perintah Yang Sangat Kuat Kepada Wahyu Dari Seseorang Untuk Tidak Berbicara Untuk Tidak Menerima Banyak Orang Karena Mungkin Ada Sumber Hal Kalau Dia Berbicara Mungkin Akan Terbongkar Kasus Ini Karena Mungkin Bisa Jadi Sumber Malapetaka Ini Sumbernya Adalah Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Wahyu Atau Sesuatu Di Pekerjaannya Wahyu Mungkinkah Sumbernya Dari Sana Yaitu Sekolah Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Tetapi Ini Ada Kecurigaan Kita Warga Masyarakat Mencurigai Kesana Mudah-mudahan Pihak kepolisian Jelas Pasti Sudah Melihat Gelagat Ini Semua Sudah Telusurikah Oleh Pihak kepolisian Pasti Kita Berharap Seperti Itu Tapi Tidak Ada Ujungnya Apalagi Yang Kita Harapkan Sekarang Kebuntuan Jelas-jelas Ini Adalah Ada Hal Yang Sangat Rancu Sekali Kekuatan Apa Yang Membuat Seorang Wahyu Bisa Bertahan Untuk Tidak Ketemu Banyak Orang Perintah Siapa Ini Luar biasa Ada Kekuatan Yang Sangat Luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Kekuatan